Terdapat hadithaqol lain yang kami anak-anak muda mendengar hadith tersebut untuk berpegang pada Al-Quran dan keturunan Rasulullah. Bagaimana kami memahami ini? Yang mana yang dimaksud di hadith ini? Nah, tentunya dalam hal ini kalimat wa'id rati, aku tinggalkan kepada kamu dua pusaka, kalau kamu berpegang kamu akan tidak akan celaka selama-lamanya dan dia akan datang kepada aku nanti di hari kiamat, yaitu kitabullah wa'id rati ahlu bayti. Kemudian dalam riwayat yang lain dinisbahkan kepada kitabullah wa'id rati ahli bayti, merujuk tanggungjawabnya ahlul bayt kepada Al-Quranul Karim. Kenapa didahulukan kitabullah dulu, kemudian itrah, merujuk kepada bahwasannya yang seharusnya mengimplementasikan Al-Quran itu adalah ahlul bayt. Sehingga ahlul bayt bukan dilihat itu hanya kepada individunya, tetapi sejauh mana peranan ahlul bayt itu di dalam mengimplementasikan Al-Quran. Sehingga ahlul bayt menjadi terjemahan kepada Al-Quranul Karim, tutur katanya, perbuatannya. Jadi bukan berasingan antara Al-Quran dengan ahlul bayt. Tapi yang melihat ahlul bayt melihat Al-Quran, melihat Al-Quran, melihat itu pada ahlul bayt. Itu wa'id rati ahlul bayti. Jadi kepada konten Al-Quran itu sendiri dapat terlihat pada ahlul bayt yang diutamakan di dalam hal ini sebagai penerjemah Al-Quran dalam bentuk praktikal. Kalau Al-Quran itu wahyu Allah yang bertulis, yang menerjemahkan Al-Quran itu adalah daripada ahlul bayt. Kalau dikatakan Al-Quran yang berjalan di atas muka bumi itu adalah Rasulullah. Al-Quran yang bertulis adalah Al-Quran. Seharusnya ahlul bayt itu yang memahami Al-Quran menjadi terjemahan kepada Al-Quran, barulah akan menampak seiring maksud daripada kitab Allah wa'id rati ahlul. Terima kasih telah menonton!